Halo semua, malam ini aku lagi ada di daerah Tanggrang dan aku sekarang udah ada di shop Mak Garang jadi aku niat banget ya dari Jakarta ke daerah Tanggrang lumayan jauh juga ya kalau dari rumahku dan ini saking penasarannya aku karena reviewnya tuh bagus-bagus jadi aku penasaran sama shop Iga Mak Garang ini nah untuk tempatnya itu kurang lebih seperti ini ya jadi pas aku kesini tuh waiting list, sekitar 5 antrian memang antriannya nggak begitu panjang banget sih ya, masih oke dan ini untuk pilihan menunya ya, disini tuh menurut aku harganya itu cukup murah nah ini pesanan aku udah datang, aku pesen shop Iga Mak Garang tapi ini aku pesen yang porsi kecil karena aku ada pesen menu lain juga lanjut ini aku pesen Iga Bakar Garangnya lumayan cukup besar juga ya porsinya menurut aku terus aku ada pesen lagi tempek mendoan nah ini aku pesen tempek mendoan, satu pisanya itu cuman 4 ribu dan ini aku pesen satenya juga plus pulut bakarnya, pulut bakar itu ini ketan gitu ya, ketan dibakar dan asli menurut aku shop Iganya tuh enak banget ya aku selama makan shop Iga paling enak itu disini ya Iganya emang empuk banget, terus bumbunya juga enak ini shop Iganya kalian bisa pilih mau pedes atau nggak pedes kalau pedes itu, jadi sambalnya dia langsung dicampur gitu loh mungkin sambalnya ada beda sendiri dan ini untuk Iga Bakarnya, menurut aku Iga Bakarnya juga enak bumbunya itu memang cenderung yang ke manis ya kalau yang suka manis sih oke, menurut aku ini enak oke lanjut ini aku ada pesen juga sate plus pulut bakarnya jadi rasa dari satenya itu mirip kayak deng-deng deh persis banget, rasanya kayak deng-deng gitu nah untuk daging satenya juga empuk cuman ada beberapa tusuk ya, sedikit sih bagian tengahnya itu memang kurang matang nah untuk pulut bakarnya itu kayak ketan bakar gitu ya kalau pulutnya sih biasa aja nah ini untuk Iga Bakarnya, cukup enak walaupun memang dagingnya itu nggak seempuk si shopnya ya tapi masih oke untuk rasa dari Iga Bakarnya itu cenderung yang ke manis kalau yang suka manis ya menurut aku sih enak untuk tempe mendoannya juga menurut aku rasanya cukup enak anak-anak aku juga suka sama semua masakan yang ada di sini oke deh guys, sekian dulu untuk videonya ditunggu video selanjutnya see you, bye bye